Di Sagedengen Eta, DPD LDII Kota Cimahi, Rukun Gawai Jenggayasan Baitul Izzah, ngalakonan upacara penghebaran bandera di Napoyan Milangkala, K-74 Republik Indonesia, di Buruan Masjid Baitul Makmur Cipageran Kota Cimahi, pada Sabtu isuk-isuk, dikurang 750 orang, Anunga Wengku Santri Pondok Pasantren Baitul Izzah, siswa SMP Baitul Izzah Boarding School atau BIBS, pengurus DPD LDII Kota Cimahi, pengurus Pondok Pasantren Turta Pengurus BIBS, Aub Dina Eta Kagiatan Upacara Bandera. Bandera Merah Putih dikibarkan ke lawan hidmat Kutilu Orang Santri Ponpes Bais, Anu Diaping Kupasukan Pengibar Bandera. Dewan Penasehat Yassan Baitul Izzah, Redkol TNI Purna Wirawan, Kiai Haji Minardi Nur Muhammad, jadi Inspektur Upacara Bendera Milang Kalaka 70 Opat RI. Lian Tikitu Eta Upacara T diiluanku Ketua Yayasan Baitul Izzah, Kiai Haji Dokterandes Angka Dewi Hadianto, Sekretaris DPD LDI Kota Cimahi, Ustadz Fadel Abrori SPIMH, Pengurus DPD LDII Kota Cimahi, Pengurus Ponpes Bais Durta, Pengurus SMP BIBS, Rengse Upacara Minardi Umajaka Para Santri Turta Siswana, Piken Uturken Tapak Lacak Perjuangan Para Pahlawan Kemerdekaan, Anu Sabengketan Turta Sarendeg Saigel, Sacara Nasional Nalika Ngusir Penjajah, Piken Nyangking Kemerdekaan Anu Didama-Dama, Salila Tilu 150 Tahun. Ketudi Perjuangan Para Ulama Jeng Umarong, Goni Ngerebut Kemerdekaan Anu Kacida Beratna, Minar Dingem Bohan, Para Pajuang Jeng Ulama Bajoang Jiwa Jeng Ragana Anu Teka Itung Ajena, Demi Ngelebetna Sang Merah Putih. Eta Perjuangan Tekudu Jadi Tula Dan, Piken Para Santri Katut Muridah. Ini tanggal 17 Agustus 2019 adalah hari peringatan, hari jadi Republik Indonesia yang ke-74. Kita ingin mengenang semua jasa perjuangan para pendahulu-pendahulu kita untuk dapat menarik intisari daripada semangat perjuangan mereka untuk bisa kita ikuti agar kita juga memiliki semangat yang tidak kalah daripada mereka karena tantangan yang kita wujudkan Indonesia Maju, Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang berbinekat Tunggal Ika berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasmatnya yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sajaroni Kitu, Sekretaris DPD LDI Kota Cimahi, Padil Abrori, Nembraken, tirgayu kemerdekaan teh mengrupa momen pikin ngageing para nonoman mengenaan perjuangan para pajuang kemerdekaan, alundakonan pinuh perjuangan jengpangorbanan. Lianti Kitu Saprak sebebera tahun ke Tompernaken, LDI Bogatarget mendalkan generasi muda LDI jadi pribadi profesional, religius, anukudu bogatri sukses generasi penerus atau generus, nyayetak, alim fakih, akhlak wilkarimah, turtamandiri. Kami dari DPD LDI Kota Cimahi, bekerja sama dengan Yayasan Baitul Iza Cipageran. Dalam hal ini, LDI mempunyai program dan Yayasan Baitul Iza menyediakan sarana-prasarana. LDI dalam sejak kelahirannya mempunyai landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendukung terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbenika tunggal Ika. Nah, dalam hal ini, LDI secara kontinu mendidik, membina, dan mencetak generasi muda yang profesional dan religius. Fadil Nyembohan, tri sukses generus diwogan kugenep tobiat, luhungnya etar rukun, kompak, kerjasama anuhade, jujur, amanah, jeng, mujidul, mujid. Sakum naeteteh tewoleh dilarapkan kaparasantri ponpesbaiz siswa turta siswi BBIS serta paranonoman LDI. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV